Salam para pemirsa yang terkasih, sahabat-sahabat keluarga besar GBI Medan Plaza dan bahkan semua umat Kristen yang ada di provinsi yang kita cinta ini bahkan seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan dan yang akan menyaksikan tayangan spesial kita pada hari ini, yaitu hari ini kita akan berbicara tentang satu perubahan tahun, yaitu dari tahun yang kemarin, sekarang kita masuk ke tahun baru Ibrani, yaitu 5783 yang disebut dengan P.Gimel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita akan mengulas di dalam talkshow ini apa itu P.Gimel, mengapa kita perlu membicarakannya, mengapa kita perlu memahaminya, dan ini akan dibahas, akan dibicarakan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang telah hadir di studio kita ini. Saya langsung saja memperkenalkan para narasumber yang kita kasih ini, yaitu telah hadir di ruang studio kita ini, Bapak Pendeta Dr. Yosua Ginting. Beliau adalah Associate Pastor Keluarga Besar GBI Medan Plaza, serta saat ini juga sebagai dosen tetap Pasca Sarjana STT Berita Kebenaran. Selamat datang, Bapak Pendeta Yosua Ginting. Telah hadir juga bersama dengan kita, Bapak yang kita kasihi, Bapak Pendeta Daniel Edy Prajitno. Beliau adalah Executive Pastor dari Keluarga Besar GBI Medan Plaza, dan sudah kami rindu-rindukan kehadirannya untuk menjadi narasumber. Dan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Gembala yang kami kasihi. Terima kasih, salam. Dan tentu yang tidak asing lagi buat kita semuanya, yang telah menemani kita, yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan inspirasi-inspirasi rohani bagi kita, yaitu Bapak Gembala, pembina kita yang terkasih, yaitu Senior Pastor dari Keluarga Besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Selamat datang, Bapak. Pak, langsung saja ya, kita akan talk show ini kita mulai. Baik. Satu pergerakan yang baru, yang nyata ini, gak bisa dipungkiri, sedang kelihatan hari-hari ini menandai kegiatan-kegiatan gereja pada umumnya. Yaitu semakin banyaknya saya melihat orang-orang Kristen yang mulai memperhatikan kepada akar Kristen dan Yahudi, atau Yahudi dan Kristen. Mengapa, Pak, menurut Bapak, kira-kira ya, mengapa gereja perlu memperhatikan penanggalan Ibrani? Apakah gereja ini tidak takut nanti dianggap sebagai peramal atau mengikuti mistisism? Saya langsung saja lemparkan ini kepada Gembala, pembina kita, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pastor Robert. Saya percaya bahwa kalau kita ingin melihat kepada end time, maka gereja itu tidak bisa lepas dengan Israel sebagai satu bangsa. Nah kenapa? Karena kalau kita melihat dalam nubuatan daripada Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius fasal yang ke-24, ayat yang ke-32 dan ke-33, maka Tuhan memberitahu kedatangannya dengan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang pohon arah. Bila pohon arah itu sudah melembut dan bertunas, maka kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua itu sudah sangat singkat. Dan di dalam bahasa metafor, maka pohon arah diidentikan dengan Israel sebagai satu bangsa. Jadi pada waktu kita melihat Israel yang telah hilang dari peta dunia selama hampir 2000 tahun, nah maka tiba-tiba muncul, maka pada waktu itu kita tahu bahwa permulaan daripada akhir jaman itu dimulai. Nah yang kedua, ada pendapat tentang ilmu teologi yang bernama replacement theology yang berkembang di benua Eropa, nah dimana mereka menganggap Tuhan tidak lagi dealing dengan Israel sebagai satu bangsa. Karena Israel itu dianggap adalah produk perjanjian lama. Nah sedangkan gereja ini yang memulai perjanjian baru sejak dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Di dalam kitab Roma fasal yang ke-11, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, nah nanti bisa dilihat di bagian bawah, maka Rasul Paulus mencatat bangsa-bangsa itu adalah seperti ranting yang dicangkokkan pada batang asli. Dan batang asli di dalam kitab Roma fasal yang ke-11, itu jelas adalah Israel. Nah kita tahu bahwa apabila ranting tidak melekat pada batang yang asli, maka ranting itu tidak bisa berbuah. Dengan kata lain, akar daripada kehidupan gereja Tuhan itu sangat tergantung dengan Israel sebagai satu bangsa. Karena daripadanya lah kita itu akan memperoleh sumber daripada kehidupan, sumber daripada harta rohani. Nah seperti yang tercatat di dalam kitab Galatia fasal yang ke-3, ayat yang ke-14, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib memiliki tujuan supaya berkat daripada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lainnya. Nah apakah berkat Abraham? Berkat Abraham kita bisa temukan dalam kitab kejadian fasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dan ayat yang ke-3 dengan jelas dicatat bahwa oleh karena Abraham segala kaum di muka bumi ini akan diberkati. Nah siapakah Abraham? Jangan lupa Abraham itu orang Yahudi. Bapak daripada orang Yahudi. Nah sehingga dari ayat-ayat yang ada dalam perjanjian baru, maka Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita tidak bisa lepas daripada orang Israel. Nah yang terakhir, orang Israel itu memiliki suatu ilmu yang bernama numerology. yaitu satu kemampuan untuk mengubah angka itu menjadi huruf. Nah sebagai contoh, kalau kita melihat huruf P angka 80, maka huruf P ini membentuk seperti sebuah mulut. Dan angka 2, 5782, Nah itu angka 2 itu diambil dari kata beth atau kata bait yang merupakan, yang memiliki pengertian rumah. Nah sehingga di tahun 5782, nah kita terjemahkan menjadi deklarasi di dalam rumah Tuhan. Tetapi angka 3, angka gimel, nah ini berarti God's Judgment. yaitu bicara tentang penghakiman Tuhan, dan bicara tentang abundance. Nah mengapa? Saya berani mengatakan bahwa tahun 5783 itu adalah tahun penghakiman dan tahun kelimpahan. Nah di tahun 5782, maka kita tahu tahun itu adalah tahun sabat. Dan tahun 5783 adalah permulaan tahun pertama dari siklus tahun sabat. Apa yang kita lakukan dalam tahun sabat, itu akan menentukan tahun yang berikutnya, yaitu di tahun 5783. Kalau kita kemudian melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di tahun 5782, yakni deklarasi di dalam rumahnya itu kita lakukan dengan benar. Maka saya percaya 5783, itu akan menjadi tahun di mana Tuhan akan memberkati gereja. Amin. Jadi berarti Kristen dan Yahudi, Kristen dan Israel ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tidak bisa. Baik. Memang ada dua kutub yang dikenal di dalam dunia kekristenan. Yaitu kutub yang pertama itu namanya kutub parentesis. Kutub parentesis ini adalah kutub yang bicara seperti itu tadi. Israel dan Kristen itu beda. Itu nggak bisa disatukan. Nah itulah kutub parentesis. Impelnya begitu. Lalu ada kutub yang kedua yang namanya covenantalis. Jadi kalau covenantalis itu melihat bahwa Israel dan gereja perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Dan Paulus itu adalah seorang covenantalis. Karena seperti yang Bapak tadi kutip dari Roma fasal yang ke-11 sebenarnya dimulai dari fasal 9, 10, dan 11 tiga fasal ini sangat kuat sekali. Paulus bicara soal Israel dan hidupan perjanjian lama Israel dan juga gereja di dalam masa perjanjian baru. Silahkan Pak Edi. Nah ini memang sesuatu yang luar biasa. Karena pengalaman daripada pelayanan gereja di tempat ini saja itu sebagai contoh bagaimana hubungan antara kemudian Israel dengan gereja yang kemudian berjalan hari-hari ini. Jadi sudah hampir 30 tahunan. Kita di tahun yang ke-29 menuju ke tahun 30 perjalanan pelayanan tempat ini. Dan kita melihat salah satu kekuatan yang luar biasa di mana Tuhan berikan tuntunan, hikmat, pewahiyuan demi pewahiyuan itu pada waktu kita juga mulai mengikatkan diri dengan akar daripada kehidupan rohani yaitu Israel. Israel. Nah ada waktu-waktu di mana kita itu ngalami keadaan yang sulit. Kita gak lihat sesuatu di depan. Kita kemudian juga mengalami ada begitu banyak problem-problem yang dialami. Dan gembala pembina Pak Bambang itu selalu ngajarin kami ini generasi muda untuk kemudian mulai melihat kembali ke akar daripada kehidupan. Jadi pada waktu kami kemudian mulai kembali kepada akar dari kehidupan maka tiba-tiba semuanya itu mulai terbuka. Berkat yang memang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu juga tiba kepada kita. Kita berada di lokasi-lokasi yang penting pada waktu kita kemudian mulai berjalan di tanah perjanjian dan ada tuntunan-tuntunan ini yang kita kemudian gunakan atau pakai untuk menuntun perjalanan daripada jemaat. Karena kita tahu bahwa Israel itu adalah jamnya Tuhan. Nah kita berharap lewat dari pertemuan-pertemuan yang seperti ini kemudian kita tidak melupakan Israel. Karena bagaimana juga, bagaimanapun juga gereja itu tetap mesti memiliki akar yang sangat kuat. Ada link. Ada link yang tidak bisa dipisahkan. Israel. Amin. Baik. Ini yang mungkin. Kita masuk ke pertanyaan kedua ini. Iya. Bapak-bapak sekalian. Sama-sama lah kita udah mengetahui bahwa pada tanggal 25 September tahun 2022 ini tempatnya nanti kita akan masuk ke Ros Hasana yaitu merayakan hari raya tahun baru ini yang kita tadi sudah sebut namanya 5783 tahun P. Gimel. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini adalah 5782 kita itu sama-sama telah menetapkan tema gereja kita di sepanjang tahun kita bicara tentang deklarasi deklarasi dari rumah Tuhan khususnya di bidang komunikasi verbal kita omongan kata-kata kita kita ingin kita mulai berbicara yang baik bicara yang santun, bicara yang benar yang Bapak katakan sebagai graceful words kata-kata yang pendukasi karunia dan anugerah itu itu 5782 Pak dan segera akan berakhir 5783 ini apalagi yang kita akan bicarakan ini silahkan kembali saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Bambang silahkan Pak ya jadi tahun P. Gimel itu adalah tahun yang buat saya itu ngeri-ngeri sedap ya nah kenapa kita sebut ngeri-ngeri sedap karena saya bagi tahun P. Gimel itu nah menjadi tiga hal yang penting nah saya percaya masih banyak lagi yang lain nanti akan dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain dan tiga hal yang penting itu saya kita angkat itu yang pertama tahun P. Gimel itu adalah tahun retribusi dan yang kedua tahun P. Gimel itu adalah tahun pertobatan dan tahun P. Gimel yang ketiga itu adalah tahun pembalasan Tuhan artinya disebut tahun penghakiman nah kita senang dengan istilah restitusi pengembalian daripada sebagian kewajiban kita tapi tahun 57-83 itu adalah tahun retribusi bukan tahun restitusi bukan ya iya nah jadi contohnya begini kalau kita ini memarkirkan kendaraan kita di lahan pemerintah maka pemerintah itu memungut retribusi yaitu retribusi parkir kalau kita makan ke rumah makan di restoran atau kita nonton bioskop maka ada retribusi yang kita kemudian bayarkan kepada pemerintah seringkali gereja menganggap bahwa persembahan persepuluhan itu adalah retribusi daripada gereja terhadap Tuhan terhadap kerajaan Allah nah tetapi di dalam konteks tahun P. Gimel nah ini kita tidak berbicara tentang perpuluhan sebagai retribusi daripada gereja itu kepada Tuhan tetapi dalam tahun P. Gimel ini kita berbicara tahun penghapusan hutang sebagai retribusi yang harus dilaksanakan oleh gereja nah mengapa? karena kalau kita membaca di dalam ulangan fasa 15 ayat yang pertama maka akhir daripada tahun sabat atau the smitha year Tuhan mewajibkan orang Israel menghapuskan hutang dari semua orang yang berhutang nah pertanyaannya mengapa ada kewajiban supaya seluruh orang Israel wajib untuk menghapuskan hutang yang dianggap sebagai retribusi nah ada ayat firman Tuhan di dalam amsal fasal yang ke-22 ayat yang ke-7 yang mengatakan begini orang kaya akan menguasai orang miskin dan orang yang berhutang akan menjadi budak bagi orang yang memiutangi nah the problem kenapa Tuhan mengenalkan atau mengajarkan Israel tentang tahun penghapusan hutang karena Alkitab berkata Tuhan telah menepus manusia dengan darah yang mahal sehingga dari budak fir'aun di dalam perjanjian lama menjadi imamat yang rajani dalam perjanjian baru Tuhan menepus manusia dari budak dosa menjadi mempelai Kristus nah apa yang terjadi pada waktu kita berhutang kepada orang pada waktu kita berhutang kepada orang maka status imamat yang rajani dan status daripada mempelai Kristus itu berubah kita bukan menjadi milik Kristus bukan menjadi milik Tuhan tapi kita akan menjadi budak manusia nah sedangkan Tuhan kan janji dalam perjanjian lama Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir ke tanah kanaan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya nah dalam perjanjian baru Tuhan membawa keluar umatnya dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib dengan tujuan supaya tidak ada orang miskin di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya tetapi kan dalam hidup ini kita gak bisa kemudian tidak mungkin tidak mungkin tidak ada orang miskin Alkitab juga katakan selalu ada orang miskin nah pertanyaannya bagaimana cara kita itu menghapuskan kemiskinan bagaimana cara gereja memerangi kemiskinan yang ada dalam satu negeri nah maka di akhir daripada tahun yang ketujuh Tuhan ajarkan kepada Israel seluruh hutang-pihutang itu mesti dihapuskan maksudnya supaya tidak ada orang miskin nah pada waktu gereja bersedia untuk melakukan itu memang tidak menyenangkan menghapuskan hutang orang yang berhutang kepada kita itu ada harga yang kita mesti bayar but kalau kita baca dalam ulangan fasal yang kelima belas terus ke bawah maka Tuhan janji aku akan memberkati kamu sehingga kamu tidak pernah meminta pinjaman tapi sebaliknya kamu akan memberi pinjaman dan ayat yang ke 10 dan 11 katakan oleh karena hal itulah aku memberkati kamu jadi kalau kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di tahun 5782 di akhir tahun 5782 pada tanggal 24 September yang akan datang maka Tuhan janji akan ada restitusi karena kan kita telah melakukan restribusi di tahun yang 5782 sehingga restitusi itu akan terjadi nanti pada tahun 5783 nah saya hanya berharap kita memperhatikan apa yang menjadi rancangan Tuhan karena dalam hidup ini ada dua hal yang pertama kita tidak bisa ignore tidak bisa mengabaikan rancangan Tuhan atas hidup kita kita punya goal kehidupan sendiri kita punya visi dan misi sendiri tapi jangan lupa bahwa Tuhan kan panggil kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan nah saya percaya kehendak Tuhan di dalam tahun 5782 dan 5783 itu very clear dan sangat jelas nah yang kedua saya sebut tahun Peggy Mel itu adalah tahun daripada pertobatan nah pada bagian mana yang kita itu mesti bertobat tahun 5782 nah ini kan berbicara kita tentang mengasihi sesama dan di dalam perjanjian baru hukum kasih itu seimbang hukum kasih itu berbicara tentang kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama nah sebenarnya di tahun 5782 ini adalah kesempatan buat gereja itu untuk menyatakan kasihnya dengan tidak pura-pura yakni kalau kita mengasihi sama kita manusia kita mengasihi sama seperti diri kita sendiri nah sehingga pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapuskan hutang nah disitu disitu kita akan melihat hati kita kalau kasih kita kepada sesama itu kurang ini kita perlu bertobat nah kenapa karena kan kehadiran kita kan menjadi berkat kalau kehadiran kita tidak mengentaskan kemiskinan seperti yang diajarkan oleh Tuhan nah maka kita perlu review kehidupan kita sendiri karena Tuhan janji aku akan membawa kamu ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya nah untuk apa supaya semua orang menikmati kelimpahan tapi kan tetap tadi ada orang miskin nah bagaimana cara kita dealing yaitu hutangnya itu mesti dihapuskan dan yang ketiga dengan singkat maka tahun Peggy Mail itu saya sebut juga adalah tahun penghakiman Tuhan tahun penghakiman Tuhan ini bukan bicara soal penghukuman tapi tahun penghakiman Tuhan itu lebih tepat berbicara tentang tahun reward and punishment nah kenapa saya berani katakan itu ya karena begini Pak kalau kita lihat sifatnya Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru nah maka Tuhan itu punya sifat begini terhadap orang yang setia maka Tuhan Tuhan berlaku setia terhadap orang yang suci Tuhan berlaku suci terhadap orang yang kudus Tuhan berlaku kudus terhadap orang benar Tuhan berlaku benar but terhadap orang yang pengkok Tuhan akan berlaku karena Tuhan akan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya apa yang dia tabur maka itu yang dia tuai nah kalau kita menabur yang baik di tahun 5782 deklarasi kita perkataan kita baik sikap kita baik keputusan kita baik saya percaya di tahun 83 kita akan menuai yang baik karena kan apa yang kamu tabur kamu akan tuai jadi saya percaya dengan segenap hati sekalipun banyak orang pesimis dengan tahun penghakiman Tuhan tapi kita melihat dari sisi yang lain dibalik daripada penghakiman itu tetap ada kasih karunia itulah Tuhan yang kepada kita beribadah baik jadi ada hubungan yang sangat erat sekali antara apa yang tadi Bapak jelaskan tentang restitusi dan retribusi jadi sepertinya tidak ada retribusi tanpa ada restitusi tadi tidak ada restitusi tanpa retribusi tidak ada restitusi tanpa retribusi oke baik Pak Yosua kira-kira mungkin ada yang mau Bapak sampaikan silahkan Pak baik Pak Robert ini luar biasa di tahun P.I.G.Mail ini apa yang disampaikan oleh Kembala Pembina tadi ada tiga hal saya ingin berbagi sharing satu hal supaya di tahun yang salah satunya itu disebut tadi tahun penghakiman nah mereka tidak kehilangan gambar Tuhan citra Tuhan yang adalah Bapak yang baik karena bagaimanapun sifat Tuhan itu adalah tetap sebagai Bapak yang baik nah itu jelas disampaikan dalam kitab Jakobus 1 di ayat yang ke 16 17 bahwa segala pemberian yang baik anugerah yang sempurna itu diturunkan Bapak segala terang dalamnya tidak ada pertukaran tidak ada perubahan nah artinya memang Tuhan itu di dalam kasih itu kadang ada disiplin Pak tetapi tetap di dalam disiplin itu tidak akan mengubah bahwa dia punya tujuan dan karakter itu adalah Bapak yang baik nah saya percaya seperti apa yang disampaikan tadi waktu kita menguduskan diri kita kita berlaku lurus kita berlaku baik setia maka kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah tahun Pegimel yang dikatakan juga adalah salah satunya tahun penghakiman justru kita akan menikmati penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kita mungkin itu yang mau saya sampaikan bahwa dia tetap Bapak yang baik di tahun Pegimel ini dia tidak berubah tidak berubah betul Pak tidak berubah ke dahulu sekarang dan sampai selama-lama ya setuju Pak ya ini adalah menariknya luar biasa jadi hubungan dari apa yang tadi disampaikan oleh gembala pembina kita sampai dengan poin yang kedua ini kan luar biasa jadi Israel itu tidak bisa lepas atau dilepaskan dari tuntunan-tuntunan bagi gereja-gereja bagi pelayanan perjalanan kehidupan dari para pelayanan karena setiap pergantian dari berat tahun itu ada berkat tersendiri yang memang kan disediakan oleh Tuhan untuk Israel dan juga untuk bangsa-bangsa untuk orang-orang yang kemudian mengasihi dan mencintai Tuhan tanpa kemudian kita melihat hal ini maka kita ini menjalani tahun menjalani waktu demi waktu itu akan akan melihat kesulitan-kesulitan yang ada seperti yang tadi disampaikan oleh gembala pembina kita wah banyak orang ngomong tahun ini ini sulit tahun ini koncangnya luar biasa betul tapi itu dari sisi dunia dari sisi apa yang kemudian dialami oleh dunia tapi dari sisi Tuhan itu ada berkat-berkat yang khusus yang patut kemudian untuk kita ini kemudian ikutin patut kemudian kita dengar dan selama DKDP atau DKD tahun P ini yang dilambangkan dengan mulut maka Tuhan berurusan dengan perkataan dengan hati kita dan kemudian tahun demi taunya begitu jelas tuntunan demi tuntunannya dan saya yakin memang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sebagai gembala pembina daripada gereja GBI, Medan, Melasa ini luar biasa karena pada waktu kita rela untuk kemudian melepas maka Tuhan juga itu akan melepas sesuatu yang ilahi bagi kita tapi diberat wah lihat berita lihat kemudian kabar dan sebagainya semuanya kan sepertinya gak mendukung untuk hal itu sepertinya kan kalau bisa ngumpulkan dikumpulkan di tengah-tengah keadaan seperti itu tapi malah Tuhan ngomong kalau kamu lepas apa yang kamu kamu lepas hari ini itu kamu akan tuai di tahun di tahun yang baru ini saya pikir mungkin wah ini menjadi tahun bagi kita semua tahun dimana kita kemudian excited betul-betul dengan tuntunan-tuntunan Tuhan yang amat begitu luar biasa ya betul kita memang diajar untuk walaupun ada banyak sekali situasi dan kondisi goncangan-goncangan di sekitar kita yang banyak orang terpengaruh melihat itu tapi kita diajar untuk tidak terlalu terpengaruh dengan ketika kita looking around tapi kita harus selalu sebagai orang percaya dan juga para pemirsa saudara-saudara yang sedang mendengar percakapan ini kita selalu harus look up melihat kepada Tuhan kita bahwa Tuhan yang dikumpulkan bahwa dia selalu mengatur semuanya mengatur semuanya baik saya lanjut nih pertanyaan yang berikutnya masih ada kaitan dengan apa yang barusan kita bicarakan di poin nomor dua tadi yaitu kita tahu Pak negara kita Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 yang mendatang ini disebut-sebut akan mengalami banyak sekali goncangan goncangan-goncangan goncangan-goncangan besar kriminalitas yang makin bertambah-tambah di sekitar kita dan mengerikan kemudian inflasi yang ada di depan mata kita belum lagi tensi politik memasuki 2024 yang sudah ada di depan mata kita dan sudah terasa semuanya nah kira-kira apa makna-makna goncangan-goncangan seperti ini apa pesan-pesan Bapak untuk pemirsa gereja yang mendengarkan talk show ini supaya ya banyak orang yang pesimis jangan pesimis lagi orang yang down jangan lagi terpuruk begitu jadi adalah sedikit harapan dan bangkitlah iman kita bagaimana Pak silahkan Pak kalau bicara goncangan Pak dunia itu akan penuh dengan goncangan dan makin lama ini kan dunia makin tua sehingga goncang-goncangannya itu akan makin lebih hebat lagi sehingga banyak orang yang pesimis melihat tahun 2023 Sekjen PBB dan Presiden Jokowi pada tanggal 5 Agustus yang lalu menggambarkan tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan dan para ekonom itu memprediksi tahun 2023 itu adalah tahun inflasi oleh karena harga minyak dunia dari 60 USD per barrel itu naik menjadi 105 USD per barrel dan kenaikan daripada bahan bakar minyak itu akan memicu inflasi daripada seluruh negara dan hari ini kita melihat bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika juga tutup dan inflasi angka inflasi di Amerika mencapai 10% di Turki 79% di negara negara Eropa sekarang sudah mulai berjatuhan ini perusahaan-perusahaan besar oleh karena inflasi dan inflasi ini merupakan salah satu penyakit ekonomi yang paling ditakuti dari semua penyakit ekonomi yang lain karena dia akan menggerus kekayaan daripada seseorang nah bagaimana dengan keadaan daripada bangsa kita di tahun ini saja pemerintah itu membakar uang 502 triliun rupiah hanya untuk subsidi bahan bakar padahal dengan 502 triliun ini banyak bisa digunakan untuk pendidikan untuk kesejahteraan untuk lingkungan hidup tapi habis oleh karena subsidi nah ini yang tidak dimengerti oleh banyak masyarakat karena kenaikan daripada harga BBM itu akan memicu kenaikan daripada harga-harga yang lainnya karena kan dibutuhkan transportasi transportasi dibutuhkan bahan bakar minyak nah pertanyaannya tahun 2023 gimana sementara ekonomi dunia mulai slow down oleh karena inflasi nah kita ini dituntut untuk memberikan subsidi nah oleh sebab itu tahun yang akan datang ini disebut adalah tahun kegelapan atau tahun inflasi karena untuk meredam inflasi mau gak mau pemerintah itu harus mengeluarkan cadangan devisanya untuk memberikan subsidi oleh sebab itu kenapa inflasi negara kita itu hanya 4% karena pemerintah mengelontorkan uang 502 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak namun kan pemerintah tidak bisa terus menerus memberikan subsidi oleh sebab itu minggu lalu harga BBM disesuaikan tapi tetap ada subsidi di dalamnya begitu nah ini kan yang jadi pro dan kontra namun kalau kita bisa melihat secara keseluruhannya saya kira ya gak perlulah justru ini waktu dimana sebagai umat beragama ya kita perlu berdoa untuk pemerintahan kita supaya pemerintahan kita itu bisa mengatasi gejolak yang bukan hanya di Indonesia kalau di Indonesia mungkin itu kesalahan pemerintah tapi ini kan dunia kalau dunia ini kita perlu berdoa bukan saling menyalahkan nah kalau kita melihat dari segi janji Tuhan nah maka ini lebih menyenangkan karena kan manusia hidup bukan berdasarkan prediksi tapi kita hidupkan sebagai orang benar kita hidup oleh karena iman kita jadi kalau kita lihat di dalam masmur fasal yang ke 65 ayat yang ke 11 nah itu dijanji Tuhan bahwa Tuhan yang memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejak daripada Tuhan itu meninggalkan lemak jadi sekarang yang mana kita mau percaya kita mau kemudian melihat kepada sisi yang tidak baik atau kita mau lihat kepada janji Tuhan nah kalau saya saya akan melihat dan konsentrasi kepada janji Tuhan karena yang bisa memenangkan goncangan-goncangan di dalam dunia itu adalah iman kita karena Tuhan memberikan iman yang sanggup untuk mengalahkan dunia ini dan iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman nah apa yang kita mesti lakukan di tengah-tengah masa yang suksa ini ada banyak contoh dalam Alkitab contoh yang pertama tadi seperti yang ditekan oleh Pak Edi contoh yang pertama pada waktu kekeringan maka isak menabur nah apa yang terjadi waktu semua orang mengumpulkan di masa kekeringan karena mereka pikir oh masa yang susah nih ini waktu dimana kita menimbun segala suatu isak enggak dia menabur dengan iman waktu dia menabur Tuhan memberkati dia nah kenapa kenapa kita perlu kemudian belajar daripada sejarah karena dalam kitab Haggai fasal yang kedua maka kita melihat siapa Allah yang kepada kita beribadah jadi Tuhan tidak hanya mendatangkan goncangan hanya untuk menggoncang langit bumi dan laut dan darat saja dibalik daripada goncangan itu ada kelimpahan yakni kekayaan daripada bangsa-bangsa itu akan datang mengalir dengan kata lain dibalik gelombang yang besar dibalik goncangan yang besar pasti ada berkat Tuhan yang besar saya percaya dengan hal itu oleh sebab itu kita lihat bagaimana cara Elia membawa satu bangsa itu berbalik kepada Tuhan dari penyembah berhala di tengah-tengah masa yang sukar air pada waktu itu komoditi yang sangat mahal karena 3 tahun dan 6 bulan tidak ada hujan yang turun tetapi Elia mempersembahkan dia menabur yang terbaik dan apa yang terjadi pertobatan itu terjadi perubahan itu terjadi nah jadi kalau kita adalah orang-orang benar nah maka hidup kita bukan berdasarkan prediksi tapi hidup kita berdasarkan janji Tuhan iman yang kita miliki ya ini tambah menarik sekali ya tambah panas ya karena kalau kita lihat memang dari 2019 2020 2021 2022 ini kan dunia terus digoncang dengan berbagai rupa sampai kemudian digoncang dalam masalah pandemi dan COVID dan ini wah ini ada yang naik wah ada juga yang turun dan 2023 semua belum belum-belum lihat apa yang akan terjadi tapi prediksinya sudah mulai keluar tapi disini sebetulnya letak apa namanya ya letak daripada siapa orang yang kemudian memegang Tuhan dalam kehidupannya dan siapa kemudian orang yang kemudian tidak memegang Tuhan di dalam kehidupannya saya percaya dunia yang kita jalani saat ini akan mengalami perubahan-perubahan dimana pemisahan itu akan semakin jelas akan terlihat bahwa orang yang pegang Tuhan dan orang yang betul-betul mengasihi Tuhan ini akan menjadi terang dia di tengah-tengah daripada kegelapan nah gereja juga akan melihat ini sebagai satu kesempatan sebetulnya kalau kemudian gereja melihat di tengah-tengah kegelapan di tengah-tengah kesusahan goncangan dimana kemudian cost of living daripada cemaat daripada masyarakat itu sudah mengalami perubahan dan gereja bisa kemudian berdiri di atasnya memberikan pendampingan kemudian juga mengawal semuanya dengan baik dalam doa kemudian menggunakan keuangan daripada gereja untuk kemudian mendukung daripada orang-orang yang memang mengalami kesulitan yang membutuhkan ini pasti akan akan sangat menjadi jawaban dan ini saya yakin ya ini yang dicari oleh Tuhan di tahun 2023 kepada pelayanan kehidupan yang seperti inilah maka seluruh daripada yang tadi disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu balasan reward upah itu kemudian akan ditujukan oleh Tuhan ini sebetulnya titik kunci yang luar biasa di tahun 2023 makanya wah kita semangat untuk tidak melihat sekeliling kita yang tergoncang tapi kita melihat wah ini Tuhan yang luar biasa yang sedang memberikan berkat goncangan dalam HG fasal 2 tadi tapi di tengah goncangan wah kita tidak melupakan tangan Tuhan yang tetap menyediakan berkat yang luar biasa jadi ini kita perlu memasuki tahun 2023 nantinya di tahun yang baru secara penanggal ini berani dengan semangat dengan kekuatan yang luar biasa excited excited karena kita percaya ada satu coach yang bagus jadi dikatakan begini don't look to the bigness of your problems but look to the bigness of your God and his ability itu yang kita mesti lakukan jadi jangan lihat kepada besarnya masalah kita tapi lihat kepada Tuhan kebesaran Tuhan dan kemampuan yang dia miliki dia Allah yang sanggup mengubah kutub menjadi berkat terima kasih jadi kita tidak perlu takut tidak perlu khawatir tidak perlu cemas ya dikit-dikit lah kalau pun ada ngeri-ngeri sedap tapi ya iman mengalahkan dunia ya baik kita move on kita move on ya tahun 5783 tadi Peggy Mel salah satu maknanya tadi Bapak katakan itu sebagai tahun itu God's Judgment di situ jadi ada merupakan tahun penghakiman Tuhan disini ada banyak sekali para hamba Tuhan pendeta-pendeta youtubers youtubers itu mulai menyampaikan prediksi-prediksi dan bahkan seperti bernubuat gitu bahwa tahun ini betul-betul tahun yang sukar ada penghakiman Tuhan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan ya abislah semua digilas lah semuanya ngeri-ngeri kita dengarnya nah saya percaya ini masuk ini kepada banyak orang kepada banyak jemaat dan juga ke mimbar-mimbar kotba dan ini takutnya bisa misleading bisa misleading bisa salah mengarahkan gimana Bapak-Bapak menanggapi dan meluruskan ajaran seperti ini Pak silahkan Pak jadi kembali ya kunci untuk menghadapi goncangan-goncangan atau God's Judgment yang ada di dalam Ton Peggy Mel yang pertama kita harus kembali itu kepada cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian yang ada dalam Alkitab contoh ya Pak contoh ya jadi pada waktu zaman Saul maka Israel sebagai bangsa itu tidak begitu memperdulikan tentang kehadiran Tuhan tapi pada waktu zaman Daud Daud itu punya satu kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan oleh sebab itu tabut perjanjian Allah yang ada di Kirya Tiarem dipindahkan oleh Daud itu ke kota Daud nah di tengah-tengah perjalanan maka kita tahu ceritanya tabut perjanjian Allah itu masuk ke dalam lubang karena dia diangkat di atas pedati nah maka tabut itu mau jatuh dan dijamah oleh Usa dan Usa pada waktu itu disambar mati oleh Tuhan dan tempat itu dinamakan Peres Usa sampai dengan hari ini tetapi kisah yang selanjutnya tabut ini dibawa ke rumah Obed Edo kalau kita kemudian pelajari lagi perjalanan daripada tabut ini kenapa tabut itu dikembalikan ke orang Israel dan ditempatkan di Kirya Tiarem karena tabut ini bawa masalah pada waktu ada di Filistin di kota Gad di kota Ekron maka terjadilah huru hara dan masalah yaitu orang-orang yang ada disana itu dihantam oleh Tuhan dengan sakit penyakit nah sehingga mereka tidak tahan dan mereka mengembalikan tabut itu kepada orang Israel nah tetapi pada waktu tabut itu tinggal di rumah Obed Edo selama tiga bulan maka Tuhan itu memberkati kehidupan daripada Obed Edo dan seisi rumah ini kunci Pak jadi yang penting ini di dalam tahun Peggy Mel atau tahun 2023 kita itu perlu review kembali apakah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan karena kalau Tuhan bersama dengan kita saya percaya ketakutan itu gak akan ada karena ketakutan itu akan membuat kita misleading contoh orang yang memiliki satu talenta kenapa dia menyembunyikan talentanya karena dia takut kepada Tuhan persepsinya tentang Tuhan itu salah oh Tuhan itu lah Tuhan yang menghakimi Tuhan yang menghukum Tuhan yang sedikit-dikit kalau kesinggung skors ini yang kita ini perlu rubah Daud berkali-kali jatuh tetapi pada waktu Tuhan tawarkan kamu mau penghukuman yang mana kamu jatuh ke tangan musuh kamu atau kamu mau dihakimi oleh manusia atau kamu mau jatuh ke dalam tanganku kata Tuhan Daud itu selalu milih jatuh ke tangan Tuhan kenapa karena dia kenal siapa Tuhan yang kepada dia beribadah tapi dia tidak tahu sekarang kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan siapa yang tahu isi hati daripada manusia tapi kalau Tuhan itu kita tahu persis nah ada banyak contoh di dalam Alkitab jadi yang pertama Yusuf itu budak di Mesir tapi waktu Tuhan menyertai dia maka budak ini berubah menjadi pendana menteri yang kedua Yusuf Yusuf itu buat saya saya pakai istilah istilah saya dia kacung yang tukang membawa air untuk Musa itu membersihkan tangannya dan kakinya tapi dalam fasal pertama Alkitab mencatat Yusuf disertai oleh Tuhan dan Tuhan berkata jangan takut jangan gentar karena aku menyertai kamu dan waktu dia disertai oleh Tuhan dia jadi panglima perang yang mengalahkan semua suku-suku penduduk daripada tanah kanan demikian juga dengan obet edom obet itu artinya hamba tapi hamba ini diberkati oleh Tuhan kenapa dicatat karena tabut itu berkenan diam di rumah dia Tuhan berkenan bersama-sama dengan dia nah saya kan pernah rekaman lagu bila engkau tak besertaku jangan suruh kami berjalannya kenapa karena Musa berdoa dengan apa kami dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini bukankah oleh karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami maka kami umatmu ini dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi jadi kuncinya supaya kita gak misleading nah maka kita harus mengenal siapa Allah yang kepada kita beribadah dan percaya kalau Tuhan menyertai kita sama seperti Sadrah Mesa Abednego masuk dalam dapur api yang dipanaskan tujuh kali lipat tetapi semua itu tidak berpengaruh mengapa? karena penyertaan Tuhan jadi saya juga percaya kalau kita disertai Tuhan goncangan tidak akan kemudian bisa menciderai tapi goncangan akan mengangkat kita naik dan kita akan berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan amin wow luar biasa gimana Pak ada tambahan dari Pak Edi yang berkaitan dengan hal ini iya memang luar biasa goncangan harusnya tidak membawa kita itu turun ya harusnya goncangan itu mengubah kita memberikan posisi-posisi yang kemudian kesempatan-kesempatan yang jauh lebih baik untuk kita kemudian berada di tempat dimana kita itu ada di atas dan saya yakin ya percaya memang betul hanya Tuhan lah yang bisa menolong kita di tengah-tengah goncangan yang terjadi ya tahu gimel ini kan memang kalau lihat lambang daripada gimel ini kan unta unta kita tahu binatang yang kemudian memiliki cadangan air yang cukup di badannya dan kemudian pergerakannya itu juga ada di padang gurun yang artinya di tengah-tengah krisis sumber air yang paling utama ini adalah Tuhan di dalam kehidupan kalau itu udah dipegang mau jalan ini kondisi keadaan apa aja ya kita juga ngalami ya Pak ya pengalaman di sini malah di tengah goncangan malah naik semuanya iya buat saya kan goncangan itu seperti Tuhan itu nampil kalau kita tidak beriman kita itu gabah yang tidak punya isi ya pastilah itu akan terkiuk angin tidak terbang tapi saya percaya kalau kita mengisi hidup kita dengan kebenaran dengan hadirat Tuhan dengan tuntunan Tuhan saya percaya goncangan itu akan membuat kita tetap tinggal tidak tergoncang Pak Joshua iya ini luar biasa memang di tahun P.I.G.M.L. ini ya nah mungkin satu Pak yang saya ingin sharing untuk kita juga ini dan untuk pemirsa bahwa jangan dilupakan bahwa tahun Pegimal itu disebut juga tahunnya roh kudus nah angka tiga itu salah satunya itu adalah lambang daripada roh kudus nah di tengah goncangan di tengah penghakiman dan di tengah tadi berita-berita yang tidak baik mungkin menakutkan begitu banyak orang nah jangan melupakan bahwa Tuhan itu memberikan kita penolong penghibur dalam hal ini roh kudus nah memang kalau kita perhatikan hal kita Pak itu roh kudus itu banyak dinyatakan kepada satu nabi yang bernama Yesaya makanya bila kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 10 Yesaya berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau bahkan dia menegaskan aku memegang tangan kananmu dengan tangan kananku nah kunci tadi seperti apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina dan juga Pak Edy tadi bahwa penyertan Tuhan itu memang saat kita butuhkan nah penyertan Tuhan disini yang diperjelas lagi perjanjian baru itu adalah oleh roh kudus Pak nah roh kudus ini di dalam kitab bisa dikatakan waktu dia datang maka dia sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik bahkan padang gurun itu bisa diubah menjadi kebun buah-buahan dan bukan itu saja tadi kan dikatakan bahwa ketakutan ini akan menguasai begitu banyak orang dengan informasi yang ada nah saya memperhatikan di Alkitab itu kadang-kadang antara iman dan ketakutan itu dia memiliki seperti goal yang sama dengan cara yang berbeda kalau iman itu kan kita meyakini sesuatu yang baik dan apa yang kita yakin itu dalam Tuhan akhirnya terjadi namun kebalikannya di dalam kitab Ayub dikatakan bahwa apa yang kita takuti artinya sesuatu yang buruk yang kita yakini malah itu yang akan terjadi nah makanya penting sekali seperti apa disampaikan Pak Edi tadi juga bahwa kita harus betul-betul mampu mengatasi ketakutan kita dan itu diperkuat oleh firman Tuhan Pak di dalam 2 Timur 1 ayat 7 dengan jelas bahwa waktu roh kudus itu kita izinkan memenuhi hidup kita dan menuntun kita maka bukan roh ketakutan Pak roh keberanian ilahnya itu yang akan menjadi bagian kita sehingga roh kudus akan menolong kita untuk mengatasi ketakutan itu ini wah pentingnya roh kudus jadi intinya adalah memang melalui talk show kita pada hari ini menarik sekali kita sedang menyampaikan kepada umat Tuhan kepada Jumat semuanya yang mendengarkan tayangan ini dan juga mungkin nanti akan ada yang menyusul lagi jangan pernah Anda memiliki persepsi dan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Tuhan ya Tuhan itu tidak pernah berubah tidak pernah mengingkari janjinya walaupun zaman berubah gitu dia tetap yang menyertai kita untuk selama-lamanya terima kasih untuk beberapa sharing yang sangat indah ini oke kita selanjutnya begini kita tahu bahwa setiap kali memasuki peristiwa tahun baru Ibrani kayak yang kita sebut Roshasana ini maka orang-orang Israel disitu mempunyai sebuah komitmen itu menegaskan menegaskan kembali hubungan yang sangat spesial antara antara Elohim dan umat manusia gitu hubungan spesial jadi memasuki tahun baru ini bukan ya sekedar sebuah budaya dan ritual ritual begitu tetapi ini adalah sebuah pembaruan hidup kembali ada sebuah komitmen-komitmen hidup yang baru kembali jadi kita sekaligus pada hari ini akan menyampaikan kepada pemirsa dan kepada setiap yang mendengarkan kita hari ini kira-kira pembaruan-pembaruan rohani apa komitmen-komitmen apa yang perlu kita lakukan untuk membangun hubungan yang spesial itu antara kita dengan Allah Elohim Tuhan yang kita sembah ini silahkan Bapak-Bapak nah jadi ada satu tradisi daripada orang Yahudi bahwa di hadapan Tuhan itu ada yang disebut dengan istilah The Book of Life buku kehidupan nah dipercaya bahwa buku kehidupan ini akan dibuka oleh Tuhan itu pada hari Rosasana ini tradisi ya Pak ya tradisi ya iya dan barang siapa yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu maka dia akan melanjutkan kehidupannya di tahun yang baru oleh sebab itu perayaan daripada Rosasana itu dimulai dari peniupan sangka kalah peniupan serunai nah mengapa karena pada waktu manusia itu diciptakan maka Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya kepada Adam dan Adam itu dari debu tanah berubah menjadi makhluk hidup a living soul nah sehingga dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa kehidupan yang ada di dalam seorang manusia itu berasal daripada roh Allah nah yang menarik adalah disini kejadian tiga itu mencatat kejatuhan daripada manusia di Taman Eden kejatuhan daripada manusia itu meliputi hampir seluruh panca indera daripada manusia unless satu karena begini kan ya ya kalau boleh saya pelan-pelan ya pada bagian ini ya dicatat gini Hawa melihat bahwa buah itu menarik untuk dimakan jadi ada indera mata dan kemudian ada indera pengecap kemudian dicatat Hawa mendengar perkataan daripada iblis ada indera pendengaran dia mengambil dengan tangannya ada indera peraba itu ya tetapi ada satu yang masih belum jatuh dalam rusa yaitu nafas kehidupan di dalam perayaan rusa sana maka seluruh orang Israel itu masuk di dalam doa dan puasa dan kita juga tanggal 24 yang akan datang kita berpuasa tapi berpuasanya tidak seperti puasa biasa tapi kita puasa satu hari penuh dari matahari terbenam sampai matahari terbenam untuk apa kita mereview kehidupan kita karena buat orang Israel waktu diibaratkan itu seperti lingkaran yang selalu bergulir dan makin lama maka lingkaran itu akan makin besar pada waktu kita kemudian diangkat naik tinggi oleh Tuhan maka disini kita juga mesti bersyukur dan kita merefleksi kita punya kehidupan tapi waktu kita juga ada di bawah nah kita perlu bertobat rededikasi kembali kehidupan kita nah apa yang kita mesti lakukan tadi kan disampaikan bahwa yang jadi kunci keberhasilan kita di tahun Pegimel itu adalah penyertaan Tuhan 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 beserta kita Tuhan bersama dengan kita jangan lupa amanat agung daripada Tuhan dan Yesus berkata pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku baptislah mereka ajarlah mereka dan ketahuilah aku kata Tuhan akan menyertai kamu sampai kesudahan jam jadi baik atau tidak baik waktunya gunakanlah waktu itu untuk memberitakan injil karena itu janji Tuhan Tuhan akan beserta dengan kita dan penyertaan Tuhan itu kunci apa sih perbedaan antara orang yang bijak dengan orang yang bodoh orang yang bijak adalah orang yang tahu mempergunakan waktunya dengan baik orang yang bodoh atau orang yang bebal itu tidak tahu bagaimana mempergunakan waktu apalagi waktu-waktu yang jahat nah tadi digatakan oleh Pak Edi orang bebal dia akan mengumpulkan segala sesuatu dia akan menimbun segala sesuatu karena dia berpikir kalau aku menimbun tenanglah jiwaku dan sejahteralah ah keluarga aku enggak Tuhan tuh enggak begitu justru waktu kita mempergunakan waktu untuk mengasihi orang lain sama sama seperti diri kita sendiri dan kemudian kita memberitakan injil maka Tuhan janji dia akan menyertai silahkan Pak Edi kalau ada sesuatu yang mau Bapak sharing juga ke kita ya memang dulu pada waktu saya belum mengerti tentang tujuh daripada hari raya dan kemudian kehidupan daripada orang-orang Yahudi maka saya tuh berjalan melayani dengan kemudian pengajaran-pengajaran yang diajarkan dan juga kemudian pengertian-pengertian yang saya peroleh tapi setelah kemudian saya berada di gereja ini dan saya kemudian mulai dilatih diajar untuk juga memperhatikan tujuh hari raya tujuh hari raya apalagi Pak Bapak konsen betul mengenai hal itu maka ada sesuatu yang kemudian berubah di dalam saya secara pribadi itu melayani dan juga mengelola segala sesuatu yang dipercayakan karena penanggalan daripada orang-orang Yahudi yang khususnya rosasana dimana kemudian kita itu melihat kembali kehidupan kita merendahkan hati kembali bertobat kembali dan itu juga waktu bagi kita juga untuk melihat kesempatan-kesempatan yang juga bisa dinikmati oleh orang lain di dalam pertobatan yang artinya ada kabar baik yang kemudian kita sampaikan nah kenapa setiap awal tahun kita kemudian mulai memikirkan untuk pembukaan gereja dan sebagainya karena goal daripada tujuan pembukaan gereja ini bukan hanya berbicara tentang perluasan daripada gereja secara organisasi saya yakin bukan bukan itu tetapi kita rindu bahwa ada banyak orang-orang yang kemudian mendengar kabar baik dan mereka juga kemudian merendahkan hati bertobat dan setelah itu mereka mulai menikmati seluruh kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka seperti kita disertai Tuhan pada waktu kita kemudian memberitakan kabar baik maka demikian juga teman-teman yang lain juga akan disertai Tuhan sehingga rosasana ini memang waktu bagi kita untuk kemudian mulai duduk merendahkan diri dan kemudian mulai lihat dibersihkan semuanya oleh Tuhan sekalipun kita tahu darah Yesus kematian Kristus itu menghapus semua pelanggaran dari dosa kita jadi sebuah momentum kembali mau memperbarui kehidupan kita silahkan Pak Yosada seperti apa yang disampaikan di Gembala Pembina tadi bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang baik namun dolak-lalik kepada orang yang dolak-lalik maka dalam rekommitmen ini yang saya sampaikan pertobatan itu nah itu betul-betul kita perhatikan untuk meninggalkan hidup yang lama karena sekali lagi Tuhan itu baik dalam Roma 5 tetapi dosa itu yang kadang menghalangi Tuhan itu tidak bisa mencurahkan kebaikannya kepada kita percayalah seperti apa yang disampaikan tadi bahwa Tuhan itu pasti akan membuat perbedaan Pak orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak beribadah jadi memang kita komitmen di permulaan tahun ini untuk hidup benar di jalan Tuhan ini tuh Pak yang saya mau sampaikan jelas sekali memang hampir-hampir mirip ini pertanyaan dan jawaban-jawaban yang muncul tapi saya pikir ini untuk merekonfirmasi bahwa apa yang kita sedang bicarakan talk show ini ini bukan hanya sebuah retorika biasa tapi benar-benar kita ingin menyampaikan kepada para mirsa khususnya warga jemaat kita untuk menikmati berkat Tuhan dan jangan gak berutak pada apa-apa nah ini tadi ya ini hampir kita mau menyelesaikan talk show kita pada hari ini yaitu 5783 ini kan tadi orang Bapak tadi sebutkan ada ada tiga kata kunci disitu sebagai the year of God's judgment ya kemudian sebagai the year of retribution kemudian yang ketiga sebagai the year of repentance begitu jadi ada tiga hal dan nanti para pendeta gembala-gembala yang mendengarkan ini juga bisa sharing hal yang sama di gereja dan di tempat pelayanan masing-masing nah ini khususnya lah kita khususnya kita bertajam apa sih yang harus dilakukan oleh gereja untuk menyambut tahun baru 5783 ini yaitu tahun baru Peggy Mel ini Pak mungkin Pak Edy lah lebih dulu ya sekarang ya silahkan Pak gembala kita apa yang mesti dilakukan oleh gereja di tahun 5783 yang pertama seperti yang tadi sudah sudah kemudian menjadi court kita lah bahwa ini adalah waktu bagi Tuhan itu untuk kemudian memberikan penghakiman ada reward ataupun sorry ada reward tetapi juga ada kemudian punishment punishment yang mesti dilakukan oleh gereja tahun 5783 adalah gereja harus kemudian lebih banyak untuk kemudian menabur lebih banyak kemudian untuk memperhatikan orang-orang yang lemah karena Peggy Mel ini juga salah satu pengertiannya itu adalah seperti seorang mohon maaf seorang yang miskin yang mengejar kemudian kaki daripada perjalanan daripada orang kaya jadi ini kesempatan bagi gereja kesempatan juga bagi para pengusaha kesempatan bagi para donatur kesempatan bagi orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip diberkati oleh Tuhan ini untuk kemudian membawa keseimbangan untuk kemudian memberikan bantuan dan pertolongan saya secara pribadi dan juga tim sudah mulai memikirkan untuk tahun 57-83 program-program daripada pelayanan-pelayanan kemanusiaan program-program daripada pelayanan diakonia karena kita tahu kalau Tuhan berbicara mengenai hal ini dan kita kemudian terlewat wah ini kita menunggu waktu yang lama lagi dengan kesempatan kesempatan yang ada tapi kalau Tuhan berbicara seperti itu ya sudah ini waktunya untuk kemudian kita mengentaskan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Bambang dan mengangkat kehidupan orang-orang yang miskin dengan cara seperti apa ini nanti pasti akan muncul teknisnya seperti apa kita juga gak tahu seperti apa tapi kita punya tekad kita punya keinginan dan kita sudah lihat gambaran-gambaran yang ada yang nantinya ini akan dikerjakan lebih banyak di tahun 57 83 83 mantap 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 kalau tidak loh gimana karena kita ini kan seperti Bapak sampaikan bukan retorika tapi ini memang tuntunan perjalanan hidup program gereja kita program daripada gereja kita jadi lebih banyak untuk kemudian karena kita tahu waktu kita menabur nah itu juga apa yang kita tabur itu juga satu waktu Tuhan itu akan membalas semuanya dengan sesuatu yang begitu besar jadi 57 83 ini buat saya adalah tahun dimana kita itu membuktikan kasih kita kepada sesama kita dan tahun 57 83 ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada gereja terutama gereja yang diberkati untuk mengambil bagian dan mengambil posisi dalam hal pengentasan kemiskinan supaya di Indonesia di negara yang kaya raya ini nah tidak ada orang miskinan ada kontribusi yang diberikan oleh gereja dalam hal pengentasan kemiskinan ya saya ingin menyampaikan di tahun PGMil ini pesan buat umat Tuhan buat anak Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan jangan melihat awan jangan melihat angin jangan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2023 seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi nah kita terus berjalan terus berlari terus menabur dan jangan membiarkan tangan kita beristirahat dan berhenti hanya oleh keadaan-keadaan yang tidak baik mungkin yang ada tetapi terus kita lakukan dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan berdusta bahwa dia pasti akan memberikan upah reward atas apa yang kita lakukan sepanjang tahun 5783 ini Pak Puji Tuhan ya wah kita ternyata sudah berada di penghujung Pak sangat menarik sekali percakapan-percakapan kita dan terima kasih juga bagi para pemirsa dan saudara-saudara yang terus mengikuti dengan begitu setia dan saya berdoa supaya ini menjadi berkat bagi Anda semuanya ini pendek aja lah ya karena closing ini kayak closing statement begitu ya closing statement mungkin ada ya boleh aja sharing ya kira-kira kalau satu kalimat aja lah Pak satu kalimat aja 5783 ini apa harapan kita Pak ya harapan saya sebagai seorang gembala ya sama seperti harapan Tuhan Yesus kepada kita semua bahwa kita itu menuai kita itu dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang sehat dalam keadaan yang kuat dan iman kita itu bertambah-tambah kasih kita itu bertambah-tambah dan ada tiga hal yang penting angka tiga ini kan juga berbicara tentang stabilitas jadi seperti tiga kaki ini cukup kuat yang berbicara yang pertama itu adalah tentang pegang Tuhan pegang Torah Tuhan perintah-perintah Tuhan dan kemudian renungkan dilakukan dikerjakan dengan hati yang tulus dan luhur dan kemudian yang kedua beribadah kepada Tuhan jadi ada kesempatan bagi kita itu untuk kemudian beribadah kepada Tuhan kalau kita bisa ngikuti ibadah secara on-site ya harus mesti sudah harus ada di dalam di dalam lingkup pertemuan-pertemuan secara on-site ya kalau masih online ya mesti dengan online dan kemudian yang ketiga mari kita taburi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan kasih dengan tiga hal ini saya percaya ini akan membedakan baik terima kasih bagi Bapak-Bapak sekalian Pastor Joshua Ginting Pastor Eddie Plajitno dan juga Pastor Bambang Yonan terima kasih untuk inspiring messagesnya yang betul-betul pesan-pesan yang begitu luar biasa dan tidak luar juga kami dari studio keluarga besar GB Medan Plaza kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa kepada semua saudara sekalian baik kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua pimpinan Tuhan dalam talk show pada hari ini dan sekaligus kita akan menutup tayangan talk show kita pada hari ini kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Eddie Plajitno untuk menutup kita silahkan Pak terima kasih mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Anda bisa mengangkat tangan angkat tangan Anda Tuhan berkati seluruh anak-anakmu hamba-mba-mu kiranya memasuki perjalanan tahun yang baru 5783 maka anak-anakmu akan memperoleh perbedaan karena di tengah-tengah gonjangan di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti Tuhan memberikan kepastian dan Tuhan memberkati dengan berkat yang penuh dengan damai sejahtera kami berdoa dan melepaskan kekuatan yang datang daripada Tuhan dan kiranya Tuhan mengurapi seluruh anak-anak dan seluruh hamba-hamba yang saat ini mengikuti program daripada talk show ini dan kiranya seluruh pekerjaan daripada anak-anakmu semuanya boleh memperoleh berkat daripadamu berkat dalam nama Bapak dan Ruh Kudus yang akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu di saat ini sampai selama-lamanya amin baik puji Tuhan tetap semangat saya hanya mau mengatakan sesuatu di penutupan acara kita talk show hari ini yaitu setiap orang percaya itu memang harus bertanding harus berlomba supaya dia keluar sebagai pemenang kalau dia tidak pernah bertanding tidak pernah berlomba dia tidak akan pernah keluar sebagai pemenang karena firman Tuhan juga berkata tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari tetapi hanya satu orang saja yang akan mendapatkan hadiah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya kita semuanya memperolehnya Tuhan memberkati kita Shalom Shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati